oke teman jadi awalnya itu seperti ini sudah dicok tapi tidak ada respon sama sekali ya sudah coba saya kopel otomatnya agar stromnya langsung juga tidak ada yang respon ya tidak ada respon sama sekali ya tidak ada dengung juga tidak ada dengung juga terus rotornya ini juga tidak macet ya Hai rotonya tidak macet ya bisa dilihat bagus dan saya pastikan bahwa ada masalah di sambungan ke kumparan ya soalnya sembungan disini juga saya cek aman ya oke jadi kemungkinan ada yang putus di kumparannya di spoolnya karena ada tiga buah kabel mungkin salah satunya ya kita harus mengukurnya pakai tes meter ya oke langsung saja oke sobat dimanapun saja berada salam jumpa kembali lagi dengan bang sipit oke teman kali ini saya akan memvideokan bagaimana caranya kita menghidupkan kembali dinamo air pompa air shimitsu otomat 130 bit ya jadi disini sudah saya bongkar bermasalahannya ini tidak ada respon mati total ya teman dinamanya mati total coba saya bongkar ternyata sweetnya otomatnya masih bagus terus stromnya dicolokan ada oh ya teman dan ini cara membongkarnya ya pertama penutup kipasnya kita copot lalu kipasnya di kita copot dan keempat baut panjang ini baut 8 ini kita copot dan sedikit kita ketok kalau keras agar penutup spool motor belakang ini di bisa dilepas ya nanti ada ring pairnya di lahir jangan lupa disimpan sebelum kita pasang jangan lupa ya ring pair ini dari dalam ya untuk tinggal kita ah saya sudah siapkan tes meter akan saya ukur dulu teman ya ah dinamo ini memang tidak mempunyai tiga buah kabel Oke tiga buah kabel strom nol dan satunya kapasitor Oke kita ukur dulu ya Oke teman kabelnya satu hitam dua ada hitam dan satunya merah ya merah yang di dalamnya Oke jadi tes meternya ini akan saya ke om dulu ya teman om meter saya pilih di bib saja ya teman ini di udah nah ini ini ya bib ya kita coba oke oke ya bunyi ya oke teman sudah saya posisikan di bib speaker yang satunya ini sudah saya kopel terus kita coba yang merah ya ini yang merah oke ada respon ya ada tahanannya terus yang hitam hitam ya hitam ini tidak ada ya ini kalau yang merah merah ada ya yang hitam tidak ada oke bisa dilihat ini kosong yang ini ada tahanan artinya yang merah nyambung tapi kemungkinan yang hitam ini ya teman tidak ada ini jadi ya dia cuma tiga kabel kemungkinan yang jalur hitam ini yang putus oke hitam ini yang putus coba saya geser dulu oke teman yang hitam ini oke yang hitam bisa dilihat ya teman yang hitam yang ini ternyata dia nyambungnya turun sampai disini ya sampai disini dan ternyata dia menuju ke pengaman ya yang ini teman pengaman termostat jadi kemungkinan pengaman ini pengaman suhu suhu kumparan sepuluhnya ini putus ya jadi dia dua kabel ya dua kabel hitam masuk ini ada dua yang satunya yang ini ya teman sudah saya kupas ini yang satunya yang hitam yang dari luar satunya yang ini Hai satunya yang ini jangan nanti akan coba saya langsung pakai kabel tambahan bisa juga kita potong terus hitam dan hitam ini kita gabung cuma kita harus bongkar ya ikatan ini jadi saya cara simpel saja saya pakai kabel tambahan terus saya keluarkan ya kabel tambahan mana ya kabelnya oke teman sudah saya siapkan kabel tambahan ini nanti saya sambung kesini sambung kesini yang keluarnya ini saya ambil cuman tiga urat ya tiga urat ya karena ah saya cuman pakai tiga urat yang lainnya saya potong ah sebagai pengaman juga ya kalau ada tumpukan arus bisa putus karena termostatnya ini sudah tidak kita gunakan lagi nanti tidak kita gunakan lagi ya karena ini pengaman ya kalau ada yang jual boleh diganti termostat ini tapi resiko kita harus memotong banyak kumparan ini dudukannya harus bagus-bagus ya coba saya langsung saja teman oke saya langsung saja jadi saya akan masukkan kabelnya dari sini dari sini oke ini ya dan akan saya sambung disini ya teman oke teman sudah saya sambung ini waktu pembongkarannya tali pengikat separuhnya saya potong ya biar bisa kita bongkar ya yang ini ada selubungnya ini saya copot untuk saya sambung ya setelah itu baru kita ikat lagi ya oke saya isolasi dulu kabelnya sudah di luar yang ini oke kabelnya sudah keluar ini indikasi putus karena bisa jadi dinamanya kepanasan panas bisa karena tegangan distrik yang tidak normal di rumah Anda pastikan tegangan kerjanya ini 220 volt kalau tegangan PLN anda di rumah kurang dari 190 saat atau bisa drop sampai 180 volt itu bisa menyebabkan dinamo ini termostat ini rusak ya karena panas kumparan ini panas efeknya ke pengaman ini putus oke kita sambung kita repikan kita coba oke sudah saya isolasi tinggal saya repikan lagi kumparannya ini saya naikkan lagi ke atas seperti ini dan akan saya ikat pakai tali nilon ya ikat agar dia terlihat kalau tidak kalau bergerak oke oke saya gulung dua kali ya dua kali gulungan biar kuat ya ini ikatnya saya pakai tali nilon karena tali nilon tidak menghantarkan listrik ya kalau kita pakai kawat tidak boleh ya karena kawat menghantarkan listrik takutnya bisa kalau ada koslet kalau ada kebocoran kebocoran ya oke kalau tali nilon ini agak tahan panas jadi bagus ya ini tinggal saya ikat saya potong sisanya oke oke teman sudah saya ikat saya potong sisanya oke oke dia harus berada di atas agar putaran rotor ini tidak mengenai spool ya pastikan aman ya tidak ada yang bergesek ya oke tinggal kita tutup dan kita sambung di luar ya oke sebelum saya copot ini tadi sudah saya tanda ya teman sudah saya tanda disini dengan garis disini oke sebelum kita pasang jangan lupa ya ring pair ini dari dalam ya untuk menekan lahir ini ya agar tidak kocak ya jadi dia supaya waktu kita pasang tidak terbalik ya posisinya oke oke seperti itu kita pasang bootnya oke lalu open ini ya teman sudah saya garis tadi garis ini biar dia dudukannya kembali seperti semula ya tinggal kalau tidak boot ini tidak bisa masuk ya oke tekan cing lagi oke setelah keempat boot ini kita kencangkan kita pastikan putaran ini halus ya tidak ada yang bergesek tidak kandas ya oke setelah itu kita lanjut ke penyambungan oke yang tadinya tiga kabel tiga kabel sekarang jadi empat kabel ya satu dua tiga dan empat oke jadi yang saya tambahkan yang itu yang ini ini ya yang hitam ini menggantikan hitam yang ini yang putus tadi oke jadi yang ini kita copot kita pindahkan kesini oke yang baru ya oke kesini oke jadi yang ini tidak pakai lagi mau digabungkan juga boleh tapi ini tidak pakai lagi karena udah putus ya terus yang ini kembalikan ke kapasitor oke satu kabelnya kapasitor ini ke kapasitor kapasitor yang satunya lagi itu dikopel ke merah merah itu dikopel lagi salah satu ke input input dari PLN ya terus input PLN yang yang satu ini yang satu ini itu ke automat oke ke automat oke ini ke automat jadi dari PLN dia masuk ke automat kabel automat keluarnya ke spool spool inti terus yang satunya kapasitor yang satunya sudah tidak kita pakai karena sudah diganti dengan kabel yang harus saja saya sambung oke kita coba ya ini kebetulan automatnya saya sambung langsung dulu untuk kita copot eh untuk kita test ya kabel automatnya saya kopel dulu oke lalu ini sumber listriknya disini nah gini ya oke teman coba kita test ya oke hidup ya teman mantap 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 oke berarti jadi telat berhasil jadi bagi teman-teman di rumah yang dinamanya mati total tinggal diukur kita harus punya tes meter ya biar kita bisa tahu jalur mana yang putus oke teman jadi sebelum kita mengerjakan semuanya itu kita ukur dulu bagian mana yang putus lalu kita copot kipasnya di belakang kipasnya kita copot tutupnya ini kita copot hati-hati bagi yang dinamo yang sudah lama berkarat itu biasanya kadang botnya bisa sampai putus ya sampai putus ya intinya kalau bisa dua yang kancing tidak masalah yang penting intinya kuat dan as ini tidak kandas dan setelah kita copot kita lihat spoolnya itu kalau masih bagus tidak hangus itu kemungkinan besar masih bisa kita perbaiki oke saya rapikan dulu kita coba sama otomatiknya ini masih bagus kalau tidak kita ganti yang baru ya otomatik oke oke teman sambungannya sudah saya isolasi seperti ini yang tadi juga yang sudah lepas saya juga sudah isolasi kabel otomatnya sudah saya pisah tadi saya gabung awalnya itu saya gabung untuk memastikan bahwa dinamo ini eh memastikan bahwa strom tidak lewat sini dulu langsung untuk memastikan dinamanya jari ternyata ketika saya sambung dinamonya itu tidak ada respon juga jadi saya pastikan sambung-sambungnya ini baik ternyata saya pastikan di bagian dalam ya jadi sudah saya sambung semuanya sudah saya kembalikan saya bisa kembali tinggal saya pasang dan kita testing oke tinggal saya tutup dan kita kancing ya kancing oke teman sudah saya sambung sudah saya colok di listrik sekarang kita testing ininya kita coba hidup ya mantap coba mama buka keran ya sudah hidup coba buka keran airnya oke mantap itu ada tutup kok air suku keluar oke coba buka lagi biar kita setting sedikit ya oke sabar oke tekanannya saya naikkan biar tidak macet oke sudah tutup sudah tutup mantap mantap deal tinggal kita otomatnya kita tutup ya ya oke terus penutup kipasnya kita pasang lagi minyal saya skrup oke dan terima kasih teman-teman telah menonton video saya kali ini semoga bermanfaat dan sampai jumpa di lain kesempatan salam outta teman-teman sehari